Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Jabar Dalam Berita Kini kita memasuki rubrik segmen dan komunitas dan pemerintahan Warga Papua yang tergabung dalam organisasi Ipmanapan Dede Kemarin melaksanakan perayaan Natal di Pantiasuan Pengharapan Baru, Lendang Perayaan Natal yang diikuti mayoritas mahasiswa asal Papua yang tinggal di Bandung berlangsung hitmat Perayaan Natal merupakan momen yang ditunggu oleh umat Kristiani Natal juga dijadikan momentum untuk menjalin persatuan serta mendekatkan toleransi antarumat beragama Pembina organisasi Ipmanapan Dede, Leonardus Omagai menyatakan Melalui Natal diharapkan toleransi antarumat beragama di Indonesia bisa terjalin dengan harmonis Sehingga tidak ada lagi perpecahan atau gesekan di antara umat beragama Yang menjadi rujukan dalam kondisi saat ini banyak permasalahan yang terjadi di dunia Terutama ketidaknyamanan antara agama, antara ras dan sebagainya Ini satu bentuk yang kami buat supaya kami wujudkan sesuai dengan tema Natal secara nasional Kita sebagai manusia hidup bersama sesuai dengan kehidupan keluarga Allah Perayaan Natal Ipmanapan Dede diisi dengan pengantar ibadah Lagu puji-pujian, kesaksian, serta acara berita Natal yang dipimpin oleh pendeta Ini kami dari mahasiswa Papua, organisasi ikatan pelajar mahasiswa Nabi Reh, Paniyai, Dogyai, dan Deyai Empat Tabupaten Kami rasa peduli dengan Pantai Hasuan, sehingga kami melakukan Natal bersama-sama dengan Pantai Hasuan Demi mewujudkan visi-visi saya Terus Ima Sepah, Ikatan Mahasiswa Tanah Papua yang ada di Jawa Barat Pertama, melihat dari Natal hari ini, kepanitian tahun ini khususnya untuk Ipapan Dede atau Panyain Nabi Reh Itu saat ini sangat luar biasa, karena beberapa kabupaten bersatu, terus mengadakan Natal Panyain Nabi Reh, Dogyai, Deyai, dan bisa mengadakan Natal bersama Pantai Hasuan, Bumi Asia Ini pertama kali yang kami lihat di Bandung untuk tahun ini Perayaan Natal yang mengambil tema hidup bersama sebagai keluarga Allah Berlangsung hikmat dan diisi dengan baksos berupa pemberian kado Natal Demikian laporan Nendang Hermandan Agung, TVRI, Jawa Barat